Halo guys, Assalamualaikum Di video kali ini kita akan tutorialin cara cuci matras boneka yang sebesar ini tanpa di laundry Oke, tonton videonya ya guys Oke guys, nah jadi ini tuh matrasnya udah kotor banget kita mau cuci nah dan ini tuh gak dari seliting di belakangnya guys tuh, si bocilku lagi ikut mau bantuin nih guys nah ini kan di belakang ada bekas jahitan pengisian dakronnya jadi ntar kita buka dulu ya guys dan sebelumnya kita siapkan dulu katar dan plastik besar nah kita ikutin aja kita buka benangnya ini perlahan sedikit demi sedikit tuh buat keluarin si isi dakronnya sebenarnya kalau gak dibukain, dikeluarin matrasnya dakronnya dulu juga bisa tapi kurang bersih gitu guys nah jadi biar hasilnya lebih maksimal aku keluarkan dulu dakronnya ke plastik kalau kalian mau cuci di bagian yang kotornya aja disiket-siket gitu doang terus ntar tinggal dijemur juga bisa ya guys nah cuma aku mau yang lebih puas biar dia hasilnya tuh lebih bersih semuanya depan belakang dan wangi guys nah ini semuanya dakronnya aku kasih keluarkan nah itu dibantuin sama bocil aku guys pokoknya dia itu orangnya kepo banget kalau liat mamanya apa-apain pasti pengen bantuin gitu guys nah ini sebagian dakronnya udah hilang tuh di kepalanya udah hilang dan juga di tangannya udah dikeluarin dakronnya nah ini hasil semuanya dakron udah dikeluarkan disini terus aku lakban diatasnya biar gak bahamburan biar gak digangguin bocil aku gitu ntar isi dakronnya lanjut tinggal kita cuci guys nah jadi disini aku cuci cuman pakai rimso cair gitu cuci sendiri pucet gak aku musim cuci ya guys biar pengotornya tuh lebih terlihat gitu kalau ada noda yang udah susah hilang tinggal digosok pakai gosok gigi ya guys nah terus udah kita kasih pewangi kita kasih daun ini tadi tuh guys nah ini udah aku keringin juga tuh udah setengah kering tinggal kita jemur tuh cuaca juga lagi mendukung banget lagi citar membahendol nah ini matrasnya udah kering guys tinggal kita masukin lagi si dakronnya tuh ke dalamnya nah pertama itu kita masukin ke bagian tangannya dulu masukin pakai sapu ini aku terus udah dimasukin semua tinggal kita jahit lagi nah ini dia hasilnya guys dia jadi lebih ngembang dari sebelumnya dakronnya tuh juga lebih tebal tuh jadi terlihatnya lebih tebal ini tuh udah bersih banget ya guys saking bersihnya jadi sayang ya guys mau dipakai lagi rasanya tuh jauh beda ya hasilnya tuh jadi ini matrasnya yang udah dicuci tuh bantalnya belum tuh beda kan guys warnanya nah jadi itu dia tutorial cuci matras boneka sendiri di rumah terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa like subscribe dan komen bye bye selamat bertemu di video selanjutnya selamat menikmati terima kasih